Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Selamat datang di channel misteri kita Intro Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Dan kali ini saya akan membuat salah satu konten Yang menurut saya sangat menarik teman-teman semua Yaitu unboxing benda bertuah Kiriman dari seseorang ya teman-teman ya Nah benda-benda bertuah ini Yang dimana mungkin Saya dapat laporan dari orang yang memiliki sebelumnya Beliau itu gak bisa ngurus ya yang pertama Yang kedua Katanya ada beberapa Benda yang tidak cocok Kepada orang tersebut Seperti itu Maka dari itu Ini sebenarnya tadinya dalam bentuk paket Cuman kan saya penasaran ya teman-teman ya Saya lihat dulu saya analisa dulu Untuk apa Untuk bisa di edukasikan kepada seluruh-selur semua Yang menonton channel misteri kita Nah disini ada beberapa ya teman-teman semua Ada beberapa Ya tuh Benda-benda yang menurut saya ini benda bertuah Atau mungkin ada pusaka juga Yang belum tahu ya Ini pusaka apa Cuman saya cek seperti Gak tahu Tapel atau gimana Saya gak tahu lah Mungkin nanti saya buka dulu ya Nah kita mulai dari yang pertama teman-teman Ya mulai dari yang ini ya Nah yang tadi sebenarnya sudah saya intip ya Ternyata Isinya itu Seperti ini Ada Batu akik Batu akik Atau mustika Ada juga Kita buka ya Bismillah Wuh Apa ini ya Wih Wah seperti mustika gitu ya Ini mustika teman-teman Dan juga Seperti Sama masih mustika Ya Masih mustika Dan seperti ada taring ya teman-teman ya Ini gak tahu Taring apa Sepertinya Tapi seperti ada sambungan Gak tahu patah Atau gimana Saya gak paham Tapi ini sepertinya Bukan taring halimau Lebih ke Mirip taring buaya ya Tapi jumbo banget ya Oke Tuh Sekarang saya review satu persatu ya Selanjutnya ini ada paket Yang disini nih teman-teman Nah ini isinya seperti Wapak gitu ya teman-teman ya Ya ini wapak Yang ada gambar kijangnya Sama gambar semarnya Tuh Dua Wapak Dan juga Ada Apa ini Sebenarnya saya belum buka nih Pertama kali dateng Ya Ini cukup menarik sih Seperti di buntel-buntel ya Dan Pesannya sih memang Udah buat Kang Yuda aja Barangkali Kang Yuda bisa ngurusnya Kan gitu ya Emang efeknya gimana bro ke lu Gak apa-apa sih bang Efeknya sih bagus Dia bilang gitu kan Tapi saya takut gak bisa ngurusnya Yang ada malah nanti Terbengkalai Dia bilang gitu kan Oh yaudah Saya terima ya teman-teman ya Nah ini sepertinya pusaka Teman-teman Tapi seperti ketapel ya Nah Tuh ya Oh Saya tahu ini apa Sebentar Oh Iya Ya ini jadinya Pusaka Kategori Dwi Sula ya Atau Dwi Sula ya Seperti itu Nah Dwi Sula ini adalah Salah satu Yang dipercaya Pusaka bertuah ya teman-teman ya Dengan tuahnya ini Keseimbangan Atau mungkin Lebih ke pengasihan Dan banyak Lelur kita yang menggunakan Pusaka ini Oke Kita Review dulu ya Dari Wapak mungkin ya Apa-apa ya Ini Wapak Seperti yang Mirip pernah Saya punya ya Nah ini Wapak Asma Semar Ya atau Rajah Semar Nah ini Cakep banget Yang gak tahu Ini kayaknya seperti Terbuat dari Kulit Minyak ya Kulit minyak Atau mungkin Kertas minyak Bahasanya ya Tapi seperti Dirajah Teman-teman ya Yang dimana Mungkin ini gunanya Karena ada gambar Semar Gunanya itu Untuk Lebih ke pengasihan Atau pemikat Seperti itu Karena pun Saya pernah belajar Kitab Rajah Biasanya seperti Seperti ini ya Bentuknya kotak Segitiga Ada Lambang semarnya Ini kesimpulannya Pasti untuk pemikat Lawan jenis Dan Ini ada Asma Kijang Ya Asma Kijang Nah ini Seperti ada gambar Kijangnya Ya tuh Dan Ada tetap Raja-raja Ya Nah yang Biasanya Ini kalau Kijang ini Untuk kejayaan Teman-teman ya Dan biasanya Kederajatan Ya Ada juga yang bilang Katanya untuk lari Kijang Ya menurut saya Kalau untuk lari Kijang Itu gak masuk sih ya Lebih kederajatan Dan biasanya Ini dipelancarkan Dalam segala usaha Cuman Walau-walam ya Karena ini Kelimaan dari beliau Yang saya tahu Seperti itu Ya Nah Itu dua-dua Nah ini Ini ada Batu ya Wah Saya ntar dulu Bentar ya Ini batu apa Saya lihat dulu Wah Ya batu Oh tembus 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 Tapi sebagian doang Tembusnya Seperti Kalau menurut saya Ini lebih ke Batu Fosil ya Tapi kalau untuk Seratnya Ini mirip Serat-serat Batu Sisik naga Ya Nah batu Sisik naga ini Memang Banyak orang Yang percaya Lebih Tujuannya Untuk Apa ya Kewibawaan Seperti itu Untuk dari segi Energinya Ini lumayan Kenceng Sebelum saya Ya Kayaknya memang Ini bekas Ditiratkan oleh Gurunya Orang yang Ngirim ini Ya Bisa dulur kita Semua Yang ngirim ini Dan Atau mungkin Memang Dikhususkan Di Wiredin Sama Beliau Seperti itu Tapi ini Kalau dari segi Energinya Untuk Kewibawaan Teman-teman Amapun Untuk lawan Kalau diri Sergi Karakter energinya Lumayan kuat Juga Energinya Nah ini Taring Kembali Ini Kalau saya Lihat Ini bukan Taring Harimau Lebih Ke Taring Buaya Ya Taring Buaya Memang Model-modelnya Seperti ini Besar Ya Tapi Gatau Ini Sambungan Seperti Ada Sambungan Atau Mungkin Memang Patah Terus Sambung Tapi Setau Aku Memang Harusnya Sisi Gini Untuk Taring Buaya Wah Oke Nah ini Adalah Mustika Ripan Ya Kalau Mustika Ripan Ini Saya Kenal Dari Mana Ya Dari Saya Jadi Beliau Ini Salah Satu Bisa Dibilang Follower Saya Ya Yang Sering Ikutin Lelang Maupun Apa Ya Bahasanya Ya Lain Sebagainya Seperti Itu Nah Beliau Bilang Kang Pegang aja Ini Tuhnya Bagus Bagus Bang Beneran Dia bilang Bukannya Saya Gak Terima Saya Takut Kang Takut Apa Gak Bisa Keurus Karena Dia Rencana Mau Merantau Ke Luar Negeri Gitu Ya Karena Kebetulan Dapat Kerjaan Di Luar Negeri Sehingga Takut Barang Ini Gak Urus Gitu Nah Ini Padahal Cakeban Temen Tuhnya Yang Juga Untuk Kolipan Sendiri Bagus Ya Seperti Itu Nah Ini Kalau Saya Lihat Ini Di Air Seperti Ada Cahaya Birunya Kalau Kita Lihat Dari Bias Cahaya Ini Terlihat Seperti Ada Cahaya Birunya Gitu Ya Seperti Membias Dan Ini Bukan Dari Saya Temen Temen Saya Gak Tahu Beliau Dari Mana Ya Tapi Ini Semacam Mirip Seperti Biji Merah Gelima Tapi Saya Gak Tahu Ya Kembali Lagi Analisa Lebih Dalam Tapi Untuk Energi Sendiri Memang Ini Dikhususkan Untuk Contoh Dipelancar Sesuatu Perantaranya Dan Juga Lebih Ke Perantara Apa Ya Biasanya Pemikat Mungkin Seperti Itu Tapi Memang Energi Itu Penarik Lebih Kesana Dan Percaya Percaya Gitu Nah Setelah Ini Ini Temen Temen Ya Ini Dia Ini Adalah Salah Satu Pusaka Yang Masuknya Duisula Nah Ini Duisula Sebenernya Bagus Temen Temen Pusak Ini Pusaka Tua Lagi Kalau Dari Karakter Bilah Ini Masuknya Kasingosari Ya Dan Ini Kategori Pusaka Yang Saya Bisa Bilang Ini Ori Ya Karena Duisula Itu Udah Langka Untuk Sekarang Ini Dan Memang Banyak Orang Yang Menyimpan Duisula Untuk Apa Keseimbangan Dalam Kerejekian Percintaan Dan Dan Dipelancarkan Segala Sesuatunya Nah Makanya Esoterinya Itu Bisa Membuat Ke arah Spiritual Juga Penangkal Balan Dan Sebagainya Seperti itu Yang saya Tahu Dari segi Eksoterinya Dan Sebenernya Itu aja Kiriman Dari Sedulur Sedulur Yang Mungkin Gak Bisa Ngejaga Atau Mungkin Memang Sedang Ada Kesibukan Katanya Kalau Beliau Sehingga Takut Tidak Terawat Dan Malah Terbengkalai Beliau Memberikan Kepada Saya Untuk Agar Yaudah Buat Kang Yuda Barangkali Lebih Kurs Atau Mungkin Ada Orang Yang Lebih Membutuhkan Seperti Itu Dan Sebenernya Ada Satu Yang Dibawa Dari Saya Karena Dia Mau Kajak Luar Negeri Tetap Dibawa Gitu Kalau Ini Susah Harus Ada Perawatannya Seperti Itu Wah Jos Teman-teman Semua Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh 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 Benda Bertuah Yang Dimana Saya Sudah Unboxing Dan Juga Sudah Saya Pilihat Pada Selur Semua Kembali Lagi Kalau Menanyakan Tentang Pesannya Mengenai Benda Ini Atau Bagaimana Bang Ini Tanggapannya Kalau Saya Pribadi Tidak Terlalu Memasalahkan Karena Hal Semacam Ini Adalah Sebuah Perantara Ya Kembali Lagi Kita Intinya Tidak Menduakan Sang Maha Kuasa Yaitu Allah Subhanallah Ya Boleh Pake Kayak Gini Karena Memang Untuk Mustika Mustika Ini Memang Ada Energi Alam Itu Ya Seperti Itu Dan Ini Dipercaya Kalau Misalnya Taring Untuk Buaya Itu Dipercaya Untuk Pengasian Tinggi Itu Filosofis Maksudnya Dan Ini Juga Dwi Sula Peninggalan Lelur Kita Pasti Dilampirkan Doa Doa Dan Wapak Wapak Pun Sama Sebenarnya No problem Pake Wapak Asal Jangan Ayat Al-Quran Aja Yang Ditaruh Dompet Biasanya Wapak Wapak Ini Ditaruh Dompet Tapi Kembali Selagi Bukan Ayat Al-Quran No problem Karena Wapak Ini Bukan Ayat Al-Quran Tapi Memang Ada Kitab Raja Seperti Itu Nah Itu Dia Teman-teman Kembali Lagi Sekuat-kuatnya Benda Seperti Ini Tetap Lebih Kuat Itu Allah Subhanallah Dan Diri Kita Sendiri Dan Saya Pun Tidak Melarang Dan Tidak Untuk Teman-teman Ini Jangan Seperti Ini Jangan Seperti Tidak Karena Siapa Karena Kembali Lagi Setiap Pada Perguruan Itu Punya Cara Masing-masing Dan Juga Kita Hargai Cara Mereka Karena Mereka Pun Mendapatkan Cara Tersebut Melalui Beberapa Tahapan Dan Tidak Sembarangan Harusnya Kalau yang Bener Ya Karena Sekarang Banyaknya Gak Bener Ya Cua Ya Pokoknya Itu Aja Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Nanti Saya Coba Beberapa Review Ya Benda Bertuah Yang Pernah Saya Miliki Yang Mungkin Nanti Teman-teman Juga Bisa Ambil Pembelajarannya Dari Apa Yang Saya Review Terima Kasih Saya Kang Yuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Terima 越 Samp��ak Samp invaluable Terima kasih.